Selamat malam. Selamat malam. Oke. Malam ini judulnya adalah Rukun Bersaudara. Ceritanya setelah Raja diriterasa memutuskan, mengizinkan anak-anaknya berperang. Nah disana mulai kelihatan perpecahan persaudaraan. Dan perpecahan persaudaraan itu biasanya penyebabnya adalah kepentingan dunia. Ketika kepentingan yang bukan dunia mengisi yaitu kepentingan Dharma. Maka saudara-saudara bisa akur, bisa bersatu terus. Di Ramayana kita bisa lihat persaudaraannya Sang Rama. Yes, persaudaraan Rama Dewa. Dengan adiknya Barata Laksmana dan Satrugenal. Akur. Akur mereka. Dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan dunia. Tidak ada kepentingan dunia. Yang ada itu lahir dari satu ibu tetap bersama. Akur. Dalam suka duka. Mereka tidak melihat siapa lebih, siapa kurang. Tidak melihat kepentingan ini, kepentingan itu. Dan mereka tidak berperan untuk hal-hal yang kecil-kecil. Atau kelihatannya besar tapi itu urusan dunia. Mereka tidak perhatikan urusan dunia. Saya beruntung bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa akurnya bersaudara. Yang diekspresikan begitu tulus dan jujur. saya banyak lihat di koneksi. Masih bisa dilihat? Masih bisa tidak? kawan-kawan yang hadir di sini apakah masih bisa didengar? Karena di layar saya ada gangguan. Gangguan koneksi. jika masih bisa didengar tolong di ketik. Oh iya masih masih ada. jadi saya beruntung sekali mendapat kesempatan bertemu dengan kawan-kawan yang baik-baik sekali. Mereka sangat rukun bersaudara. Itu saya lihat sangat banyak. khususnya yang diekspresikan di luar ya. Kalau di Indonesia banyak yang disimpan di dalam. Di dalam mereka saling merindukan satu sama lain tapi susah mengatakan brother I love you please come home. Susah mereka mengekspresikan. Tapi di dalam mereka itu begitu saling merindukan. Yang saya maksudkan di India gimana mereka mengekspresikannya. jujur nyata jujur jelas dan gimana ya kayak kita melihat dunia lain. Satu contoh seorang pengusaha berhasil di New Delhi saya diundang makan siang makan siang atau makan malam saya lupa ya rasanya saya makan siang mereka bersaudara laki empat tradisi mereka adalah segala harta itu mereka punya bersama mereka sudah pada berkeluarga anak anak dari saudara yang lain itu anak mereka semua misalnya satu saudara punya anak dua yang satunya punya anak satu yang lain punya anak tiga lebih gitu ya mereka tidak memperhatikan itu itu semua anak-anak mereka membiayainya bersama ya tidak ada kamu anakmu lebih banyak kamu lebih banyak ngabisin tidak ada begitu mereka menyatu dan jujur dilakukan begitu sehari-harinya dalam makan misalnya para istri itu masak bersama bau-membau sudah itu saudara-saudara itu tidak akan makan sebelum lengkap empat orang duduk istri-istrinya melayani istrinya nanti sama-sama istri-istri makannya jadi yang pertama makan para suami ditunggu semua sampai datang keempat saudara yang waktu itu plus saya satu lagi kita berlama berlima setelah semua duduk rapi baru di kasih piring stainless kalau di India Selatan itu di daun pisang dicuci atasnya indah sekali itu isi makanan satu persatu semua sudah terisi piringnya makanan lalu berdoa baru mereka makan dan perusahaan apa itu mereka milik bersama luar biasa itu dan yang seperti itu saya lihat banyak sempat saya berkunjung ke rumah kawan-kawan seperti itu banyak nah ini kan orang kaya yang saya lihat yang miskin pun mereka seperti itu artinya yang bukan miskin ya yang tidak seperti itu kayanya ya cukup gitu yang kadang-kadang saya lihat agak prihatin hidupnya tapi mereka itu kaya persaudaraan rukun bersama saudaranya nah indah seperti itu ini perlu kita renungkan bersama untuk jaga-jaga supaya kita tidak keluar dari real persaudaraan sekali kita bersaudara dari kecil kita main kelireng bersama main cik-cik bersama semua kita saling suapin bersama saling bertengkar kadang-kadang bersama ya manis itu dari kecil yang manis itu biarkan tetap manis sampai nafas kita nanti pergi dari badan ini jangan sampai ada apapun menghalangi persaudaraan kita ya mungkin postingan saya beberapa hari lalu ada ya yang saya ambil dari film India yang sudah zaman dahulu bagaimana istri-istri dari mereka itu mencoba mengadu saudara-saudara suami-suami mereka akhirnya para saudara itu mengikhlaskan harta benarnya demi persaudaraan dengan pesan kepada para istri itu anda-anda datang ke rumah kami ke keluarga kami sebagai anggota baru tolong jangan coba-coba memisahkan kami sesama saudara jadi barangkali ada kejadian begitu mudah-mudahan tidak pada kita dan keluarga jadi jaga kerukunan dan kalau ada adik-adik perempuan kita yang nanti berkeluarga yang mulai sekarang jaga itu kalau datang ke rumah suami biarkan mereka rukun kalau ada kurang lebihnya kita jangan campur demi kerukunan bersaudara karena ketika saudara tidak rukun leluhur kita goncang di sana beliau tidak puas melihat keturunannya saling tidak akur jadi kalau kita menginginkan leluhur kita damai di alam sana jaga kerukunan kita bersaudara sangat penting itu penting untuk keluarga kita masing-masing penting untuk kita bersama dan juga penting untuk leluhur kita selain penting juga untuk anak cucu kita belajar loh bapakku begitu rukun sama saudaranya mereka pun akan melanjutkan kerukunan itu jika kita dilihat misalnya tidak rukun anak kita otomatis belajar dari sana tidak mungkin mereka jadi rukun dalam perkalian tidak mungkin mereka rukun karena contoh dilihat